Halo selamat siang teman-teman jumpa lagi di channel Dwi Mordianto di kesempatan siang kali ini saya coba akan membahas masalah crossover 4W crossover 4W ini pernah saya bahas tapi sistemnya sistem 4W sekarang disini saya akan coba bahas gimana sih caranya crossover aktif 4W ini kita rubah kita mainkan jadi 3W begitu teman-teman bisa nih buat 3W bisa teman-teman kenapa karena sistemnya ini masih frekuensinya masih overlap bagaimana sih caranya bikin 4W jadi 3W ini tidak harus crossover d-back ya teman-teman ini d-back nih bisa asli atau jata pro atau lain-lain lah yang pasti yang crossovernya itu woofernya dua nih ini woofer ini woofer nah dia biasanya double sub ini bisa kita buat main 3W caranya seperti apa nah seperti ini pertama-tama ini lockup dulu aja kita pencet kita batasi frekuensi bawahnya agar mulai dari 30 heads lalu yang kedua itu ini kan woofernya kita tutup teman-teman ini tidak kita gunakan nah frekuensinya ini kita tutup juga agar kita mulainya itu 30 ini kalau mentoknya tulisan 50 tapi realnya berapa saya enggak tahu harus di RTA harus dipakai ke Smart Life atau dibunyikan dibunyikan pun kayaknya lebih bagus Smart Life sih kalau di Smart Life kan pasti kalau dibunyikan tuh nggak pasti frekuensinya ya nah pasti dia sudah di bawah 50 heads lalu ini berarti tidak dipungsikan nah ini bukan ini bukan tidak dipungsikan teman-teman tapi frekuensinya diturunkan serendah mungkin kemudian ini kita ke frekuensi low mid frekuensi nah ini low nya kita fungsikan sebagai software teman-teman subwoofernya nanti ada di outlow ini kita tidak digunakan overnya subwoofer kita gunakan outlow caranya gimana ini ada parameternya temen-temen parameternya kita bisa tunjuk ke atas 90 di atas 90 ini bisa saya prediksikan kira-kira 125 heads 25 heads ini untuk out subwoofer lalu nah yang kemudian itu yang menariknya itu nah keduanya ini nah keduanya ini mid-nya ini ada yang low mid ada juga yang mid-hike ada yang low low murni ya low murni ada juga yang mid-hike terus tergantung kita mau bikin low murni low mid atau mid-hike ini untuk frekuensi yang ini tapi kalau dari kita berbasis dari sininya low nya kita buat subwoofer nah low nya ini kan jadi subwoofer nah ini sumpama nih ya sumpama mid-nya ini kita buat low nah berarti frekuensi yang ini parameternya kita mentokin ke bawah ke kiri nah disini terdapat 480 jadi frekuensi dari mana tadi ini 125 kira-kira 125 sampai ke 480 nah ini berarti jadi outlow tulisannya aja mid makanya kita tidak baru bisa berpatokan pada apa yang tertera yang tertulis tapi kita berpatokan pada parameter yang kita tujuh seperti ini nih 480 nah berarti out mid ini jadi outlow hiknya jadi out mid-hike karena disini sisanya dari parameter ini sisa frekuensinya tinggal mid-hike lalu bagaimana kalau kita mau bikin ini jadi low mid mas saya tengahnya mau pakainya low mid bukan mid-hike bukan low doang low murni nanti ada di konten saya sebelumnya tuh apa sih low murni dengan low mid ataupun mid-hike itu beda sekali tidak sama beda frekuensi nah lalu ini kita buat low mid ini kan dari low murni karena dari 125 ke 480 itu frekuensinya low sekarang kita kasih mid jadi low mid frekuensi jadi low mid penentuannya gitu dari mana sih 3W ini dari susunannya susunan kita susunan box kita bagaimana kita menyusunnya bagaimana kita menatanya kan penataan itu dari subwoofer low mid-hike nya itu harus kita pahami dulu ada di konten saya sebelumnya ada itu malah fiornya sedikit padahal itu paling vital itu seperti paling dasar carilah di apa video-video saya sebelumnya tuh itu paling vital paling dasar itu tentang pembagian frekuensi low mid-hike ini dari sini jadi sistem Y nah ini sistem Y ini 3W ini suku khusus 3W ini sistemnya bisa jadi dua jenis ini jenis pertama outnya low lalu jenis kedua outnya jadi low mid ini yang mid ini jadi low mid nah frekuensi jadi diubah seperti ini teman-teman nah sampai 2,3 kilohertz jadi ini low mid nah ini sisanya high seperti itu tadi ini low doang sekarang jadi low mid ini tetap subwoofer seperti itu teman-teman serana simple mudah dipahami kalau yang paham tapi paham asalkan mau belajar dulu dasarnya teman-teman teman-teman jadi jangan apa kita menggunakan alat tapi tidak pernah mau tahu apa sih ya fungsinya seperti itu jangan diandalkan apa yang kita dengarkan tapi andalkan apa yang kita terah kita tahu tentang frekuensinya nih kita pelajari tentang frekuensinya karena frekuensi ini bersangkutan dengan way seperti itu teman-teman kurang lebihnya kayaknya sudah deh udah lah itu sudah mudah sudah mudah itu dipahaminya nah seperti teman-teman semoga bisa bermanfaat apabila ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar selamat siang terima kasih sudah menonton teman-teman 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 terima kasih sudah menonton teman-teman